Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada kesempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Tutorial singkat Cara mendaptar baru Dan lupa password di MySAPK BKN Atau sekarang berubah menjadi MyISN BKN tahun 2023 Untuk caranya Baik yang daptar baru Ataupun yang lupa password sama Ada pun cara singkatnya Kami tuliskan langkah-langkahnya Seperti yang ada ini Yang pertama Lugin ke alamat MyISN BKN HTTPS MyISN.BKN.GO.ID Kedua klik lupa password Silahkan masukkan NIP dan email Terus klik lanjutkan Alangkah baiknya Supaya ada gambarannya Kita langsung praktekkan saja Ke alamat MyISN BKNnya Ini alamat MyISN BKN tadi HTTPS MyISN.BKN.GO.ID Silahkan nanti Bapak Ibu atau teman-teman Klik lupa password Di bagian lupa password ini Kita diminta Untuk masukkan NIP dan email Masing-masing Untuk NIP sudah jelas Cara memasukkannya Untuk email Di sini keterangannya Masukkan email Anda Yang terdaptar Pada IISN Di sini yang akan kami jelaskan Terkait masalah email Coba kita kembali Kepada catatan kami Yang pertama Untuk email Yang dimasukkan Adalah email resmi Yang terdaptar Di IISN tadi Atau sistem kepegawaian Instansi Kementerian Atau lombaga Contoh Dari kementerian agama Atau kemenak Biasanya Email Dari SSU Single Sign-on Kemenak Atau Simpek 5 Untuk Kemendikbud Biasanya Dapudik Di sini Karena kami berasa Adalah kemenak Kami contohkan Yang khusus Dari kemenak Saja Untuk email kemenak Domainnya Atau username-nya Diawali Dengan NIP Ad Kemenak .go.id Contohnya 990 NIP 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 Berapa Itkemenak .go.id Untuk alamat Loginnya Mail.kemenak HTTPS Mail.kemenak .go.id Ini alamat Login Untuk Email.kemenak Tadi Bagi Bapak Ibu Atau Teman-teman Yang lupa Passwordnya Untuk login Ke Email.kemenak Sudah kami Buatkan Tutorialnya Atau Videonya Silahkan Nanti Dicik Di bawah Di skripsi Video ini Kami Cantumkan Link Youtube Ini Video Cara Resit Dan Mengatasi Lupa Password My.kemenak .go.id Kita Kembali Ke My.isn.bk Untuk Mendaptang Atau Lupa Password Tadi Untuk NIP Sudah Jelas NIP Yang Dimasukkan Untuk Email Masukkan Tadi Email Yang terdaptang Pada Isi Isen Atau Sistem Kepegawaian Kementerian Atau Lembaga Masing-masing Lupa Kita Masukkan Di Sini Selain Dimasukkan NIP Dan Email Tidak Klik Lanjutkan Jika NIP Dan Email Yang kita Masukkan Benar Maka Akan Otomatis Ada Informasi Seperti Ini Silahkan Cik Kotak Masuk Email Anda Tukin Resit Password Telah Dikirimkan Kmail Yang Terhubung Dengan Akun Anda Tinggal Kita Masuk Ke Email Yang Kita Daptang Tadi Atau Kita Masukkan Tadi Kita Buka Dari Kemenak HTTPS Mail.kemenak .id Usernamenya Tadi Diawali Dengan NIP Adkemenak .goodid Untuk Passwordnya Jika Lupa Password Silahkan Nanti Buka Video Kami Terkait Cara Resit Dan Mengatasi Lupa Password Mail.kemenak Disini Coba Kami Masukkan Username Dan Password Jika Bapak Ibu Atau Teman-teman Mengasih Login Ke Email Kemenak Tadi Silahkan Nanti Dicek Di Bagian Kotak Masuk Apakah Sudah Menerima Pesan Kode Verifikasi Dari My SAPK Seperti Yang Kami Contohkan Ini Silahkan Nanti Dibuka Kode Verifikasinya Ini Adalah Token My SAPK Kamu Silahkan Dikopikan Token Kita Kopikan Token Kita Masukkan Ke My ASN BKN Tadi Di Sini Masukkan Password Baru Anda Terlebih dahulu Password Minimal 6 Charakter Dan Menggunakan Minimal Satu Angka Besar Dan Satu Angka Silahkan Disesuaikan Dengan Ketentuan Sarat Yang Ada Disini Buatlah Password Sesuai Keinginan Bapak Atau Ibu Dengan Perhatikan Ketentuan Yang Ada Di Bawah Ini Kita Kopikan Atau Kita Masukkan Token Yang Dikirim Ke Email Tadi Setelah Itu Coba Diklik Reset Password Jika Ketengahannya Seperti Ini Reset Berhasil Tinggal Klik OK Artinya Sudah Selesai Atau Sudah Bisa Login Ke My SRPK Silahkan Nanti Coba Login Dengan Menggunakan Password Terbaru Yang Dibuat Bapak Ibu Atau Teman Teman Tadi Tinggal Klik Login Disini Login Menggunakan Yesername Dan Password Untuk Yesernamenya Sudah Jelas Nip Bapak Ibu Untuk Password Silahkan Nanti Disuaikan Password Yang Kita Buat Tadi Tinggal Klik Sign In Seperti Itu Tata Cara Untuk Mendaptar Yang Baru Atau Yang Lupa Password Tadi Ini Saja Kami Sampaikan Tutorial Semoga Ada Saja Manfaat Mohon Maaf Atas Segala Kekorangan Tahu Salah Akhirnya Kami Sudah Dengan Nabi Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Warahmatullahi Sabah